Pemirsa evakuasi pemulangan warga negara Indonesia kembali berlangsung di dermaga JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sejak pagi tadi, 194 anak buah kapal MV Volendam dijemput dengan kapal milik TNI. 194 WNI anak buah kapal MV Volendam dijemput di tengah laut, tepatnya 12 mil dari dermaga JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggunakan 4 tender boat TNI yang memiliki kapasitas 40 penumpang. Seluruh ABK kemudian menjalani protokol kesehatan. Selanjutnya, ratusan ABK kapal MV Volendam akan menjalani isolasi mandiri selama 4 hari di Hotel Mercure Batavia, Jakarta Barat, sambil menunggu hasil swab tes. ABK yang hasil swab tesnya positif akan dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Rencananya masih akan ada lagi anak buah kapal yang akan dipulangkan ke Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Pada prinsipnya, Satgas ini siap untuk melakukan tugas. Berapapun nanti kapal yang akan di, apa namanya, yang akan kembali, di ABK yang akan kembali, kita pada prinsipnya siap. Ke depan itu masih mungkin ada belasan yang sudah masuk dalam list. Mudah-mudahan minggu depan juga kita akan melakukan lebih dari, mungkin lebih dari seribu nanti. Jadi pada prinsipnya, Satgas siap untuk melakukan kegiatan kemanusiaan ini.